Apa jawaban Allah saat Malika Jibril mengatakan, Ya Rab, Kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya, Sampaikan kepada Muhammad, Akan aku jamin umatnya, dan tidak akan aku hinakan dia umil kiamah. Kita, kita yang lagi difikirin kita sama Nabi, Nabi gak pernah yang namanya istirahat untuk mikirin umat, gak pernah, gak pernah. Gak ada dalilnya, gak ada, gak ada. Saat dimana Nabi, satu malam, saat dimana di rumah Siti Aisyah, Satu malam Nabi terbangun dari tempat tidur, Dicari oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah terlelap dalam tidur, Begitu saat dibangun, dilihat Rasulullah gak ada, Dicari di dalam masjid, ternyata Nabi sedang sholat, ditungguin sama Siti Aisyah. Setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Kasih waktumu untuk istirahat sejenak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di Yomil Qiyamah? Jika aku terlelap tidur, bagaimana nasib umatku di Yomil Qiyamah? Apa yang kau lakukan, ya Rasulullah, sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan sholatku? Apa jawaban Rasulullah, ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sholatku? Untuk apa, ya Rasulullah, tidak kurang setiap hari, setiap malam, aku sholat taubat dihadapan Allah seribu rokaat. Nabi pemegang kunci syurga, Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih sholat taubat seribu rokaat. Nasib Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak akan diberikan suatu siksaan apapun. Kenapa engkau sholat taubat begitu banyak, ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Keluar dari lisan manusia yang dimuliakan oleh dadi yang maha mulia. Jawabannya Nabi, ya Aisyah, aku khawatir, tak kala umatku saat diambil rohnya oleh Allah kembali ke hadapan Allah. Dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Sedangkan aku mengharap, sholat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Hua Muhammadah, dia adalah Sayyidina Muhammad SAW yang menjaga kalian, yang bertobat demi kalian, yang pelipisnya berdarah demi kalian, yang menahan lapar dengan rasa sakit demi kalian umat Sayyidina Muhammad. Mau sampai kapan kita terlelap tidur sedangkan Nabi terbangun menangis untuk umat Sayyidina Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton!